Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa molok Tuhan marah ketika Tuhan ketika manusia mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewa nah sekarang kalau Yesus dengarkan anak manusia kepada dewa kalau bukan kepada kalau bukan kepada dewa lalu kepada siapa menghapus dosa bukan menghapus dosa menghapus dosa dengan mempersembahkan anak manusia kepada siapa dia menyucikan dengan darahnya bahwa dengan menyucikan darahnya kepada siapa kepada siapa kamu cuci-cuci bagaimana kamu cuci untuk siapa kalau kamu Yesus memerintahkan dengar dengar dengarkan saya dengarkan saya dengarkan saya tenang tenang dengarkan saya Yesus mengajarkan mempersembahkan darah kurban kepada Tuhan Matius 8 nomor 4 Lukas 5 nomor 14 Tuhannya Bani Israel minta kepada para nabi dan diajarkan kepada kaumnya untuk mempersembahkan darah hewan sebagai pendamai sebagai penebus dosa baca keluaran 29 nomor 14 jadi korban yang dilakukan Bani Israel adalah korban untuk penebus dosa Kristen melakukan pembunuhan terhadap Yesus untuk penebus dosa pertanyaannya Yesus Kristen persembahkan kepada siapa sedangkan Tuhan yang benar tidak minta darah manusia lalu kepada siapa ini menghapus dosa Bang Suma sekarang kurban dengarkan kurban 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 Yesus itu hanya kurban menghapus dosa dia dikorbankan untuk kepada siapa Yesus dipersembahkan sebagai korban kepada siapa Iblis oke Yesus dikorbankan untuk kepada siapa sudah tadi bilang menghapus dosa iya dia dikorbankan dia dikorbankan kepada siapa dia dikorbankan dia dikorbankan untuk menghapuskan dosa Kristen dipersembahkan kepada siapa korban Yesus ini dipersembahkan siapa menghapus dosa iya menghapuskan dosa-dosa Kristen enak sekali enak sekali sekarang pertanyaannya Yesus menjadi korban penghapus dosa umat Kristen ini kepada siapa dipersembahkan Yesus kepada siapa menghapus kenapa jadi makanan dipersembahkan kepada siapa karena Yesus mengajarkan seperti makanan harus dipersembahkan kepada Tuhan sekarang Tuhan minta persembahan dengarkan Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan mempersembahkan darah korban dunia sekarang gini sekarang gini Yesus jangan ngantuk Yesus mengajarkan korban seperti persembahan Musa itu dipersembahkan kepada siapa Musa Yesus dipersembahkan untuk Allah untuk Allah Yesus dipersembahkan untuk Yesus untuk menghapus dosa untuk apa untuk dipersembahkan kepada siapa menghapus dosa Yesus bukan makanan oke hewan korban hewan korban yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa itu untuk apa kurban itu untuk menghapus dosa untuk menghapus dosa persembahan darahnya itu diperuntukkan untuk siapa untuk Allah apa tujuannya untuk jalan kepada Allah untuk jalan kepada Allah tujuannya untuk menghapus dosa diperintahkan oleh Allah ingat dilengkapi dengan hukum Taurat oke oke dilengkapi dengan hukum Taurat oke sekarang Yesus dipersembahkan untuk melebus dosa untuk siapa kepada siapa Yesus dipersembahkan kenapa Yesus dipersembahkan Yesus bukan tadi hewannya tadi hewannya dipersembahkan kepada siapa kepada Yesus saya tanya Tuhan mana ya minta persembahan manusia Yesus menghapus dosa bukan untuk persembahan dengan cara apa dengan cara apa dia menghapus dosa dengan cara apa Yesus menghapus dosa ya dengan cara apa mempersembahkan nyawanya di atas tiang salib betul atau betul mungkin mempersembahkan dia melakukan melakukan apa keselamatan lewat di tiang kayu salib bukan makanan kali ya gila gililu itu kenapa Yesus disebut sebagai anak nomba Kenapa Kenapa kalian sebut Yesus binatang untuk apa untuk jadi korban terbentuk anggur bagi Abang apa Yesus sabar dulu sabar dulu sabar 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 itu itu perumpamaan itu perumpamaan itu perumpamaan itu perumpamaan itu perutamaan nggak ngerti perumpamaan jangan ngeyek sekarang Yesus dibunuh Yesus mati sejarah makanya kalau nggak tahu jangan berkoar-koar Yesus mati itu perumpamaan atau bukan Yesus mati itu perumpamaan atau bukan jalan keselamatan itu perumpamaan atau fakta dia mati fakta dia mati dia mati untuk persembahan kepada siapa alat tidak ada persembahan dia menghapus mati untuk menghapus dosa manusia untuk siapa posisi Adam posisi ada yang seharusnya menanggung segala dosa ini Yesus di dalam hatimu ada penyakit mbak di dalam hatimu ada penyakit kamu nggak jujur ada di dalam hatimu saudariku saudariku kamu nggak jujur ketika hewan kurban dengarkan ketika kurban dalam Alkitab ada ada kutukan tentang kerang berarti kan dalam Islam juga kan masih mengimani kutukan kan Yesus mati terkutuk atau tidak di dalam Kristen itu tidak menyesus mati terkutuk atau tidak saya tanya Yesus mati terkutuk atau tidak makanya sudah sudah ditebus oleh Tuhan Yesus makanya saya tanya Yesus mati terkutuk atau tidak dia menggantikan dosa umat manusia menggantikan segala dosa kutub dan segala macam tidak oke jadi Yesus oke berarti Yesus Yesus menanggung oke Yesus lagi oke Yesus menanggung di dalam islam kan tidak ada yang menanggung menanggung di dalam islam kan tidak ada yang menanggung Islam itu Islam itu sama dengan ajaran Yesus dosa ditanggung masing-masing bukan ditanggung oleh tetangga itu ajaran Yesus manusia diubah manusia diupah berdasarkan apa Eh saudari 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 manusia menurut Yesus manusia diupah berdasarkan perbuatan sebah sehingga sehingga saya tanya dalam Islam sekarang saya tanya menurut Yesus manusia di upah dengan berdasarkan perbuatan siapa apa sekali lagi menurut Yesus perbuatan manusia akan diumah manusia akan diupah berdasarkan perbuatan siapa diubah menurut Yesus manusia akan diupah akan diupah akan dibalas sesuai dengan perbuatan siapa kalau yang tidak percaya akan mati dalam dosa ya saya tanya saya menurut Yesus menurut Yesus dalam hatimu ada penyakit saya tanya menurut Yesus menurut Yesus manusia menurut Yesus ini menurut Yesus bukan menurut islam haria dikulungi menghargai agung ke dalam hatimu ada penyakit saya tidak tanya menurut Islam saya tanya menurut Yesus menurut Yesus manusia diupah hanya menuduh apakah kelebihan bang Suma hanya menuduh ah manusia menurut Yesus diupah berdasarkan perbuatan siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum berdasarkan dosa yang percaya dosanya siapa dosanya siapa dosanya siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum berdasarkan dosanya percaya sebagai apa percaya sebagai Tuhan Yesus percaya sebagai apa percaya sebagai Tuhan dan Raja dan Mesias yang kekal mana Yesus di mana Yesus katakan itu di mana Yesus katakan itu dimana Yesus katakan itu orang siapa yang tidak percaya aku sebagai Tuhan Matius berapa Matius berapa Matius berapa Matius berapa manusia Lucifer baca Yohannes 17 ayat 3 pertanyaan Yesus sebagai apa inilah hidup yang kekal itu harus mana satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah tahu bukan sebagai Tuhan kita mau bukan bahasa Yunani kita mau berbahasa Indonesia baca Yohannes 17 ayat 3 kita harus tidak punya otoritas dimana dia yang mengatakan bahwa yang akan diberikan hidup yang kekal itu adalah percayaan Istana di mana jangan berkeluar berapa Matius tidak tahu kita mau tahu sendiri malu kalau kamu mengatakan pasis saja orang-orang orang-orang kita di mana eh orang-orang dikatakan Tuhan Yesus bangsa ini memulihkanku jauh dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripada aku percaya cuma karena yang kalian ikuti adalah manusia Yesus kenapa di dalam Yonah pesan-pesan ayat 44 dia mau dan kamu ingin ngomong-ngomong dari ayat-ayat baiknya sendiri agak pintu mengajari utusan yang punya otoritas Tuhan sendiri makanya kalau manusia sebagai Tuhan kamu membantai tiba-tiba sendiri mulut Tuhanmu kamu berakin gitu aku yang mengubah-ngubah kok aku yang ditoh aku Allah kabur kenapa kabur wa'ala samihim wa'ala abisualim wa'ala abisualim wa'ala abisualim dia yang menyangkal kita sendiri coba dia mengatakan dia mengatakan katanya orang farisi itu orang munafik ya padahal terus dia mengatakan Islam yang munafik padahal Yesus sudah menyatakan siapa yang munafik itu bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripadaku percuma kalian beribadah kepadaku yang kalian ikuti adalah ajaran manusia jadi yang munafik siapa kata Yesus Oh campur ini siapa sini? Selamat malam campur Selamat malam ya ya selamat malam ya ada yang mau disampaikan ya 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 selamat sore di ya 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 suaranya jadi feedback ya iya bangtom itu bangtom coba benerin dulu deh punya headsetnya Oh lagi ngerekam ya Bang siapa enggak coba dengan bangtom coba buka lagi hostnya juga pakai headset hostnya kenceng bangtom Oh lagi benerin ya udah tunggu tiga menit ya banyak yang ngantri soalnya di bawah hai 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 perangkat dong ya terbaru dengan jika lagi Rehan mau naik tuh Bang Rehan mau naik tuh Bang dari Kristen dulu Bang Oh ya iya musik kenapa turun di wawah dari headset kali coba isi bahwa out kik 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 coba kik Oh 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 penamanya aneh-aneh baru ya kayaknya baru baru tapi dia gak adanya naik kesini jangan cuman bacot padahal cuman dia aja yang bacot dari tadi ayat-ayatnya dari Bible sendiri dia dia apa ya dia bantah sendiri gitu loh ditanya parisi nuduh ke umat islam coba ilmu apa itu selamat malam Bang Aditya malam Bang Aditya coba kan pada minta naik ke atas tapi gak ngomong gitu kan bingung aku jok gimana tuh jauh urusin jok minta naik tapi gak mau ngomong tersinggah tinggal itu ayo cuman mau ini aja mau apakah mau mau bukan mau screenshot mau screenshot satu koma sama Bang Zuma udah oh iya bisa-bisa gitu ya tuh kayak saya dulu berarti jangan kayak gitu dong ya kayak dulu kan saya gitu nih ya cuman mau panso saja ntar dibikin dibikin ininya dibikin temanya saya sama kayak utiwati mena debat sama Bang Zuma Bang Zuma nyungsep kan kayak gitu dari dulu Oten silahkan Mbak Silomling emat saya enggak boleh enggak saya yang bertanggung jawabkan pernyataan saya bahwa Yesus menjanjikan neraka buat orang-orang Kristen oke baik ini berdasarkan Bible ya berdasarkan Bible kita tidak menambah dan juga tidak mengurangi supaya tidak disebut fitnah di dalam pengajaran yang tertuang di dalam Matius 23 nomor 15 jelakalah kamu hai ahli-ahli Taurat apakah Paulus itu adalah ahli Taurat ya di mana dituliskan di dalam pengajaran beliau di dalam pilih nomor dia mengatakan tentang kegiatan aku menganiaya Jumaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat berarti dia adalah ahli Taurat sepakat kita dalam hal menganjakan hukum Taurat beliau tidak bercacat berarti dia adalah ahli Taurat kemudian dikatakan celakalah engkau wahai orang Farisi dia sendiri mengaku di dalam kisah para Rasul 23 nomor 6 bahwa aku adalah orang Farisi keturunan orang Farisi lalu kemudian dikatakan lagi celakalah engkau wahai orang Muni di mana Paulus ini bisa diindikasikan Munafik kita lihat di dalam pengajaran 1.9 nomor 20 dan juga nomor 20 demikianlah bagi orang Yahudi aku mengaku aku seperti orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat 1.9 nomor 21 bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum sekalipun aku tidak hidup di hukum Taurat karena aku hidup di bawah supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup hukum ini adalah bukti bahwa Paulus itu adalah orang Munafik kemudian diterangkan lagi di data yang lebih lanjut lagi dikatakan sebab kamu mengarungi lautan dimana Paulus ini diceritakan beliau mengarungi lautan sangat jelas saudara di dalam kisah para rasul 27 nomor 1 dan seterusnya dikatakan setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia maka Paulus beberapa orang tahanan lain diserahkan bahwa Julius dari pasukan Kaisar kami naik ke sebuah kapal dari Admiritium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia lalu kami bertolak ke Aristarchus sampai kepada Melkolemo di Salonika jelas sekali bahwasanya Paulus menyebrangi lautan lalu dikatakan lagi ciri-ciri bahwa pengikutnya akan menjadi orang neraka dia menyebrangi lautan dalam kisah para rasul 18 nomor 23 dan seterusnya jelas dikatakan ketika Apollos masih dikutus Paulus sudah menjelajahi era-daera pedalaman dan tiba di Ephesus disini didapatinya beberapa orang murid jelas sekali bahwa kemudian yang ditobat oleh Paulus diantaranya Lydia Surgeus Paulus kemudian kepala penjara Filipi diterangkan di dalam kisah para rasul 16 nomor 19 dan seterusnya jelas sekali kepala penjara Filipi ini bertobat mengikuti Paulus siapa lagi? Dionysius Dionysius dikatakan dalam kisah para rasul 17 nomor 16 sampai seterusnya dikatakan bertobat mengikuti Paulus siapa lagi? Damaris di dalam kisah para rasul 17 nomor 16 dan seterusnya beliau ditobatkan oleh Paulus mengikuti ajaran Paulus itu jelas dimana dikatakan Yesus Paulus itu orang Parisi menyeberangi lautan menjelajahi daratan orang munapi mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya itu jelas sekali dan ternyata agama yang didirikan oleh Paulus jelas sekali ditertulis di dalam kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus ini berasal dari Sekte Nasrani jadi tidak tidak ada keraguan satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Yahudi orang Farisi bukan Islam bukan Hindu bukan Kuhucop bukan juga Buddha tetapi adalah Kristen inilah agama yang dibentuk oleh Paulus yang diproklamirkan dan dibenarkan di dalam kisah para rasul 24 nomor 5 yang dibacakan oleh Umid ini tadi jadi jelas sekali saya mampu mempertanggungjawabkan data demi data bahwa Paulus yang dimaksud oleh Yesus di dalam matis 23 nomor 15 sehingga ending dari pengajarannya yang tadinya binatang digantikan dengan darah manusia itu bukan dipersembahkan kepada Tuhan yang berada di Israel tapi dipersembahkan kepada Dewa kenapa? karena ajaran Paulus dan surah-surah Paulus itu dipersembahkan kepada orang non-Yahudi yaitu orang Yunani orang Romawi saya kira demikian saudara-saudara sekalian saya kasih waktu 10 menit kalau ada yang mau bertanya terkait dengan masalah ini waktu dan tempat Senggol silahkan selamat malam Bang Aud Bang Aud Bang Aud selamat malam Hos izin sebentar Hos Umi juga ingin mempertanggungjawabkan dan ingin memastikan tentang konsep keselamatan yang tadi disampaikan oleh Lucifer bahwa tidak dengan mudahnya begitu saja konsep apa orang yang akan diselamatkan itu tidak hanya dengan percaya Yesus sebagai Tuhan maka akan diselamatkan mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14 apa yang Yesus katakan masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang-orang yang mendapatinya kemudian di dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24 dan ada seorang yang berkata kepadanya Tuhan sedikit saja ke orang yang mendapatkannya Yesus berkata kepada orang disitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu sebab aku padamu banyak orang yang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat nah dari dua perikop ayat ini dari dua ayat ini yang Umi bacakan barusan itu tidak bersih sama akan tetapi keduanya ini memiliki satu poin keselamatan bukanlah perkara yang mudah di dalam Matius 7 ayat 13-14 Yesus sudah sampai pada bagian terakhir dari pengajarannya dalam khotbah di bukit nah dari pengajaran Yesus ini pada saat Yesus shodbah di bukit kita akan melihat bahwa keselamatan memang bukan hal yang mudah harus itu dilakukan segala sesuatu untuk memperoleh keselamatan itu jangan enak banget ya pada saat mengatakan mereka mengatakan atau disiapat tadi Lucifer mengatakan percaya Yesus sebagai Tuhan maka akan diselamatkan entah itu mereka akan berbuat zina berbuat korupsi berbuat apapun yang penting percaya sebagai Yesus maka kata dia akan diselamatkan tapi kata Yesus tidak akan ada yang dapat masuk ke sana ini hutbah Yesus yang terakhir pada saat Yesus hutbah di bukit bahwa sekali lagi keselamatan itu memang bukan hal yang mudah untuk didapat jadi tidak seenak itu hanya percaya Yesus sebagai Tuhan maka akan diselamatkan itu adalah berita hoax silahkan selamat malam bang Aoud bang Aoud selamat malam bang Aoud malam ya dari Kristen ya bang Pak Aoud muslim 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 bang sahabat malam masya Allah mau bicara apa bang kasih menit 3 menit bang satu lagi tadi si luciper mengatakan kalau mereka sudah disediakan sorga padahal Yesus menyediakan tempat di sorga itu adalah untuk 12 muridnya mari kita baca lagi wahyu pasal 4 ayat 8 dan aku mendengar jumlah mereka yang dimatraikan di dalam sorga adalah 144 ribu orang yang telah dimatraikan dan itu semua dari ke-12 suku Israel dari suku Yehuda 12 ribu yang dimatraikan dari suku Ruben 12 ribu dari suku Gad 12 ribu dari suku Asher 12 ribu dari suku Naftali 12 ribu dari suku Manasye 12 ribu dari suku Simeon 12 ribu dari suku Lewi 12 ribu dari suku Isakar 12 ribu dari suku Zebulun 12 ribu dari suku Yusuf 12 ribu dan dari suku Benyamin 12 ribu nah ini dari suku Kristen dimana suarganya karena suarganya sudah dimatraikan hanya 144 ribu dan ketemuannya untuk ke-12 suku Israel silahkan Bang Wan dan lanjut Bang Wan Bang Wan ada yang mau disampaikan Bang Wan soalnya gantian juga kalau dari Islam apa dari Islam tuh kan Bang Wan gak mau diem enak apa aneh-aneh orang yang warna tapi gak mau ngomong tidak aku turunin aja lah ya kenapa dia dari Islam kan bisa biasa kan menyapa Assalamualaikum bumi gitu kan Assalamualaikum gomong 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 gitu prediksi gomong gomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gomong nah ini benar nih alaikum assalamualaikum langsung ngomong gomong gomong izin mohon maaf lahir batin ya gurudan iya sama-sama bang bertol ya 4 menit 4 menit gantian yuk silahkan iya em guruda apa kabar guruda baik alhamdulillah sahabatku saudaraku bernulia manik kamu tanya dong itunya guruda udah dapet angpau blog udah dapet ada barusan dibilangi wodo dibilangi kopnok itu lampaunya dari maksud terima kasih THR nya kita pun bisa ada nanti aja ya kalau ini request nanti aja kalau mau ngobrol apa nanti aja ngobrol panjang ya guruda assalamualaikum 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 cuma maka alaikum salam cuman musiper yang masih penasaran apa so musiper masih penasaran musiper masih di mbak gak ada yang punya udah kalah dia itu tadi yang mau mewah itulah yang lain aja mbak berita-berita nanti kalau dia nangis naik lagi bisa nangis disini selamat malam bang berita viral assalamualaikum waalaikumsalam oh islam oke banget ya mau disampaikan bang ke bunda umi dengan ini dengan guru ya silahkan lihat di dalam ini kan ya ahli-ahli lumayan ya agamanya tapi saya mau bertanya saya orang islam awam oh ya islam Islam itu dirum di abad keberapa ya penyempurnaan ajaran islam itu itu di abad ketujuh pada saat baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam menerima wahyu terakhir surah al-maida ayat 3 tapi islam itu sudah ada sejak nabi adam alaihi wassalam karena diseteng ada yang bilang bahwa abad yang pertama adalah kristen muslim adalah abad ketujuh pada abad pertama islam itu dibawa oleh yesus boleh kita lihat di dalam pengajaran kitab mereka sendiri jelas sekali dikatakan aku tinggalkan islam untuk kalian semua damai sejahtera selamat selamat ya shalom 27 ya bab betul di bahasa kununya masih masih jelas terbaca islam selamat agama selamat iya damai sejahtera damai sejahtera kutinggalkan bagimu islam shalom kutinggalkan bagimu islam kuku berikan kepadamu makanya yesus itu mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka sementara yang dikatakan islam ini adalah aturan main jalan yang diajarkan oleh Tuhan melalui perantaraan para nabi itulah yang disebut millah sudah apa berita sudah lagi sudah ya yang menggelitik di ya karena saya agak penasaran dengan kristianan mereka saya dari tadi menyimak dari channel ini yang bang kusuma bilang bahwa kejarah itu dipersembahkan sama dewa-dewa atau bagaimana itu bang kusuma iya bagus pertanyaan yang bagus jadi gini di dalam pengajaran umat Yahudi kan mereka selalu mengatakan keselamatan itu dari Yahudi ya kan selalu aja begitu di luar Yahudi gak ada keselamatan sementara Tuhan di dalam pemahaman orang Yahudi di dalam imamat 18 nomor 21 jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu akulah Allah kan jelas gitu kemudian di dalam imam 20 nomor 3 aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anak mereka kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan nama aku yang kudus jadi Tuhan murkah kepada orang-orang terdahulu karena mereka mempersembahkan anak manusia itu kepada dewa kepada dewa-dewa kepada iblis itu juga diterangkan di dalam Yeremia 7 31 Yeremia 32 nomor 35 2 Tawarik 28 nomor 3 2 Raja-Raja 2 Tiga nomor 10 Tuhan murkah kepada umat terdahulu karena mereka acapkali mempersembahkan korban dari manusia dari anak manusia dari anak-anak manusia itu sendiri nah muncul perintah seperti apa mereka harus berkorban imamat 1 nomor 2 berbicara berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seorang diantaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak yaitu lembu sapi kambing dombah sama yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Hajj ayat 34 Bismillahirrahmanirrahim Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap umat Allah syariatkan penyembelian hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak berarti Islam Bani Israel Bani Ismail mempersembahkan hewan ternak sementara mereka mempersembahkan manusia maka muncul pertanyaan manusia Yesus ini mereka persembahkan kepada siapa makanya belepotan tadi yang penghujat pun belepotan gak mampu jawab dia mutar-mutar sana-sini mutar sana-sini gak bisa ujung-ujungnya Yesus dipakai untuk menebus dosa orang Israel menggunakan hewan nebus dosa mereka menggunakan anak manusia nebus dosa supaya mereka tidak kecidu mempersembahkan anak manusia ini kepada dewa maka digantilah anak manusia itu disebut dengan disebutan anak domba bayangkan itu seorang nabi yang rasul yang suci kepada Bani Israel mereka gelari dengan anak domba anak binatang domba anak hewan domba na'udzubillah subhanahu na'udzubillah jadi yang mempersembahkan ini bang sabar 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 gak apa-apa iya gimana gimana mempersembahkan gua turun aja itu wan kasih yang lain ya kami ijin dulu ya bang Jumma ijin dulu ya iya iya bang kenso kami tunggu kapan bersyahadat ya minah ayin baik mohon maaf berita viral boleh saya menambahkan bang berita viral tadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh bang dezuma kalau yang namanya penebusan dosa sudah berkaitan dengan darah manusia ini adalah fix adalah ajaran pagan yunani karena di dalam ajaran judaism penebusan dosa itu tidak jauh dengan apa yang diajarkan dalam islam ada empat hal ada empat hal penebusan dosa di dalam ajaran yahudi yang pertama tevila tevila ini melakukan cian diri seperti berwudu kemudian yang kedua adalah tevila atau tevilot tevilot ini adalah perbanyak sholat kemudian yang selanjutnya adalah korbanot korbanot ini adalah yang tadi disebutkan mengorbankan mengorbankan menyembeli hewan kemudian dikorbankan darahnya dagingnya dimakan sebagian dan dibagikan sebagian kemudian yang keempat adalah sadakah perbanyak sadakah ini adalah empat unsur cara penebusan dosa orang-orang yahudi yesus orang yahudi bukan orang yahudi jadi yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa dengan darah manusia penebusan dosa dengan yang namanya darah manusia itu sudah fix ajaran pagan seperti itu bang saya sedikit selalu mengikuti channel channel karena saya penasaran dengan ini ada ada mengatakan begini bahwa darah manusia adalah darah yang suci dan sempurna dan itu layak menebus manusia yang lemah dan berdosa berita viral abang seorang Kristen jadi jangan ngaku-ngaku muslim disini maaf abang adalah seorang Kristen jangan ngaku-ngaku muslim disini ini kita ini kita nyampaikan ya saya wajar melihat channel-channel mereka karena saya memang penasaran dengan itu gitu loh abang seorang muslim atau Kristen jangan berbohong bang naik disini aku muslim Kristen bang bang anda naik kesini mengaku muslim tapi pertanyaan anda adalah pertanyaan seorang Kristen kita gak bisa dibohongin bang oke saya orang Kristen mbak nah kenapa harus aku-aku muslim malu anda menjadi seorang Kristen anda malu lu dengan akunnya sendiri gak bisa di gak apa-apa dari muatan bicaranya tadi bertanya pun udah ketahuan auranya kok masalah ini tanda-tanda hidayah silahkan bang lanjut oke lanjut nah insyaallah ahi 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 muhammad zia baratollah zia baratollah ufik beli minta saya dmp beliau gak bisa di dm ya silahkan bang ada lagi yang saudara ingin pertanyaan ini barusan sebelum nanti habis ini dari datuk bang ada dari datuk apa bang diminta untuk kirim alamat di dm katanya oh ya insyaallah yang minta alamat dm tapi gak bisa ini di dm gak bisa mereka ada lagi mungkin bang berita viral gimana saudara berita viral gurunda banyak yang request di bawah gurunda untuk diselingi dengan takbir iya habis ini habis ini kita takbir si rajatin iya iya masyaallah baraka Allah insyaakum allah khairul jasa wajak wajak jasa kum allah khairan kasira ya muhammad zia kita viral masih ada pertanyaan silahkan bang jadi ya kenapa bang yang tadi itu kita sudah lihat ya bahwa tuta manusia hanya demikian kalau Tuhan mencipta langit dan bumi itu gak pernah bang oke lanjut ya apa saya mau tanya apakah penembusan Yesus di atas penembusan Yesus dengan darahnya yang suci apakah itu adalah kesalah atau atau memang seperti itu karena manusia tidak akan mampu manusia tidak akan selevel dengan binatang yang akan diperbankan maka dia adalah yang sempurna dari dari mana anda katakan Yesus itu berlumpurkan dosa itu penuh dengan dosa bang mau saya buktikan Yesus itu manusia yang paling banyak dosanya yang paling yang paling banyak dosanya itu Yesus menurut kita lihat di ulangan 23 nomor 21 nomor 23 apa yang diterangkan di sana bung bersyukur anda bertanya ini ini sangat luar biasa jadi di dalam kitab itu diterangkan dalam ulangan 21 nomor 23 maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga sebab seorang itu jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu 21 nomor 23 ini Yesus mati secara terkutuk kenapa Yesus digantung mati secara terkutuk karena dia telah membatang segala hukum Tuhan di dalam ulangan 27 nomor 26 barang siapa yang tidak mempratekan hukum Taurat dengan perbuatan maka terkutuk lah dia orang Kristen semua terkutuk tetapi kutukannya itu kemudian ditanggung oleh Yesus maka orang yang paling banyak dosanya adalah Yesus dia tempatnya di neraka paling bawah kata siapa kata Yesus sendiri dimana sekatakan mati 5 nomor barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil kemudian mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempat di tempat terendah di dalam kerajaan langit Yesus mengajarkan kepada kalian untuk memerdekakan diri kalian dari hukum Taurat dengan cara apa dengan menjadi tumba di atas tiang halid maka dia tidak layak menjadi hewan kurban jangankan menjadi hewan kurban menjadi manusia suci pun tidak layak dia sedangkan hewan yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan adalah hewan ternak yang suci yang tidak pernah berbohong jadi kalau ada hewan tidak pernah berbohong tidak pernah berdusta tidak pernah melanggar perintah Tuhan yang datang pada mereka hewan itu lebih suci daripada Yesus karena Yesus di dalam Galatia 5 nomor 1 dia telah membebaskan orang Kristen Galatia 3 nomor 13 dia mati dengan terkutuk membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat Ephesus 2 nomor 15 dia mati dengan terkutuk untuk menghapuskan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya kata Yesus dan kata Tuhan yang mengutus Yesus barang siapa yang meniadakan hukum Taurat maka dia akan menempat di tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka pertanyaannya siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib kenapa dia terkutuk kenapa dia disalib karena untuk kemudian membatalkan perintah-perintah Tuhan apa paedahnya apa hukumannya neraka silahkan ada lagi bang saya saya sudah puas dengan penjelasan bang khusus iya Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kalau begitu kita takdir dulu ya teman-teman iya oh iya siap siap makasih makasih iya sama-sama sering ngobrol disini nanti siap 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 oke siapa yang mau mimpin takwir bentar aja nanti ada guru lalu lalu seterah semoga semoga saja iya semoga 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 saya saya hapinya lagi eropentara ya sebenarnya iya kata gilang memang aduh iya ini panas hapinya panas tereo bang ikan ikin itu ada bang ricky hernawan katanya ini bang wan wan mau naik bang ricky hernawan ricky ricky bentar abis takbiran aja kita takbir dulu Bismillah Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah Allahu akbar la ilaha illallah wa Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd Allahu akbar wa akbar Allahu akbar Allahu akbar 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 Terima kasih telah menonton